Terima kasih telah menonton Pelantun, seperti mati lampu itu pertama kali mengabarkan dirinya masuk rumah sakit pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023 Akhirnya, suruh istirahat dulu sama Allah Ya Allah jangan lama-lama ya Engkau mah tau apa isi hati hamba ya Rab I love you Allah minta doanya ya semua sayang-sayang aku Supaya aku bisa ngegeol lagi Tulis Nasar di akun Instagramnya Melihat kondisi sang pedangdut, beberapa rekan artis pun satu persatu berdatangan menjemuknya ke rumah sakit Mulai dari Ruben Onsu, Dewi Persik, Is Dahlia, Siti KDI, Betran Putra Onsu hingga mantan istrinya, Mus Dalifah Nasar pun mencapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatnya yang sudah mau menjemuknya Terima kasih kunjungannya Nasar harus mendapat perawatan di rumah sakit diduga karena kelelahan Sarwenda baru-baru ini mengubah total kena hingga membuat Betran Putra Onsu melongo dalam video viral yang beredar Sarwenda tampil tertutup dengan busana dan hijab berwarna hitam pada momen tersebut T ingin memberikan hadiah kejutan untuk seseorang hanya saja Betran Putra Onsu yang juga sedang berada di tempat yang sama langsung loh Mau melihat penampilan Sarwenda yang mendadak berhijab dan ser Ba tertutup uniknya Ayu secara terang-terangan mengaku bahwa ia tampil onyo Betran Putra Onsu semula kaget sampai melihat-melihat penampilan baru kekasihnya Hanya saja ia kemudian mencoba bangkit berdiri dan menghampiri Sarwenda Dua jam pasca dilantik lagu-lagu Betran Putra Onsu di Youtube aneka Safari Records Rekor Muri Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Betran Putra Onsu beserta tim di mana Safari Records yang baru saja A meluncurkan beberapa lagu dari Betran Putra Onsu mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Muri Dunia Indonesia Karena sukses mendapatkan subscriber banyak dalam waktu cepat dan penonton yang sangat T fantastis hanya dalam waktu 2 jam Youtube aneka Safari Records yang banyak menampilkan Betran Putra Onsu mendapatkan 178 ribu Meskipun belum memiliki begitu banyak tayangan video namun rupanya begitu sah Engat antusias kalau Betran Putra Onsu menambahkan lagu-lagu populernya Terima kasih kepada aneka Safari Records yang sudah menampilkan file dalam berbagai lagu Tentunya para fans sangat senang dan selalu menunggu Onyo bernyanyi komentar netizen Presiden Jokowi Dodo Jokowi Berkenan mengajak sahur bareng bersama Betran Putra Onsu di Istana Negara Jakarta Pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023 Dorce Gamalama penyanyi cilik Betran Putra Onsu Tana Air yang selama 3 jam Bercengkerama dengan Presiden yang dikenal merakyat itu Kangen kali Jokowi sama saya Kangen kali Jokowi delle ist Ora As65-12 Maret tahun jika Kangen kali Jokowi Jokowi ni kemwela Jokowi orang kan kuri yang setelah ис Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton